Hai assalamualaikum salam sehat bro kalian perhatikan ini saya dapat kiriman dari salah satu viewer saya jadi dia ini membuat usaha membuat klakson telolet menggunakan microcontroller dan yang bikin masalah ini penguatnya untuk mengaktifkan klaksonnya sering rusak saya saya tidak tahu berapa seringnya tapi sering rusak jadi menurut saya ini contoh kasus yang bagus bagi para pemula tentunya tapi ini tidak saya coba saya hanya menerangkan berdasarkan teori saja maksudnya saya tidak coba aplikasinya jadi nanti yang bertanya ini saja yang mencoba jadi saya akan buat video ini judulnya mungkin dua kesalahan dalam menggunakan mosfet memang dua kesalahan setelah saya pelajari ke saya disclaimer dahulu ini kemungkinan besar menurut pendapat saya bila saya salah saya mohon maaf tapi ini dari pengalaman kenapa saya mohon maaf karena saya menyalahkan modul yang ada di pasaran Oke saya terangkan saja ke ini saya gambar saja ini merupakan ini merupakan kalau beli ini penguat PWM 15 ampere kalau tidak salah Oke rangkaiannya seperti ini saya gambar saja dia menggunakan kanan N jadi yang diputus negatifnya bebannya saya gambar lampu saja VCC VCC nya ini bisa 24 volt anggap saja dari 12 volt sampai 24 volt kesalahan pertama tentunya modul ini kalian perhatikan modul-modul yang ada di pasaran tidak ada dioda pengaman ini kesalahan pertama jadi kalian harus tambah dioda pengaman jadi kalian gunakan 1n407 dan ingat arahnya anoda katodanya ada pada VCC kemudian kesalahan kedua yaitu membuat tegangan VGate VGS minimum atau lebih besar sama dengan tegangan VCC tegangan gate ini ini juga tidak ada di modul ini jadi kalian harus membuat tegangan gate nya ini sebisa mungkin sama dengan tegangan VCC jadi ini rangkaian aslinya kita tambah dioda kemudian rangkaian kemudian ininya saya gambar saja saya menggunakan ok untuk mendapatkan tegangan pegangan vdigit mendekati VCC kita membutuhkan dua buah transistor satu harus PNP disini saya menggunakan 546 karena disini VCC nya agar bisa tinggi jadi bisa sampai 48 dan yang NPN saya yang menggunakan BC556 atau bisa juga menggunakan bd-140 atau 139 dan ini rangkaiannya 10 kilo ini satu kilo kemudian ini rangkaian di PCB nya jadi tambahannya ini resistor satu kilo 10 kilo satu kilo buah-buah transistor ini tujuan agar pada saat belum mendapatkan sinyal maka output off tapi sengaja saya tidak pasang agar terlihat jadi untuk membuktikan bahwa rangkaian ini bekerja resistor ini kalian jangan pasang dahulu bebannya saya menggunakan lampu saja saya pasang dahulu Oh ya kalian perhatikan penyuleran tidak saya tunjukkan kalian lihat pada outputnya sudah saya tambah dioda dan ingat katoda ada di VCC jadi anoda katoda di positif kemudian ini positifnya untuk catu ke tambahan transistor jadi saya ambil positif input kemudian masuk ke rangkaian tambahan diangini ini inputnya tapi saya belum pasang R100 kilo kemudian fungsinya penambahan rangkaian ini membuat agar tegangan VDS tidak melebihi 30 milivolt jadi sudah saya coba rangkaian modul ini Bila tanpa rangkaian ini maka VDS nya bisa mencapai 87 milivolt bila menggunakan tambahan ini VDC nya maksimum sekitar 27 milivolt bila menggunakan tegangan antara 3 sampai ini saya buat sampai 48 volt jadi bebas jadi tegangan berapapun mulai dari 3 sampai 48 tegangan VDS nya ini maksimum 27 milivolt ini fungsinya karena VDS nyanyi VDC karena VDS nya kecil maka tentunya daya yang berubah menjadi panas pada MOSFET tentunya kecil bahkan bisa seperempatnya jadi saya rasa tidak perlu ditambah head sync lagi jadi harus dicoba memang Oke saya pasang yang dahulu bebannya Oke sudah kalian perhatikan ini saya belum tambah 100 kilonya saya pasang inputnya 12 volt yang menggunakan 12 volt dan sudah terlihat menyala karena saya belum pasang 100 kilo ini untuk menunjukkan bahwa rangkaian ini bekerja jadi bila saya pegang kalian lihat bebannya langsung menyala tapi bila sudah dipasang 100 kilo tentu tidak bisa Oke untuk membuktikannya saya pasang ke ground saja dia pasti off seperti ini total off jadi bila tidak ada resistor artinya mengambang akan menyala dan untuk menyalakannya langsung ke VCC dan ini VCC nya berapa saja sama saja mulai dari 3 sampai 48 volt Hai paham ya bro jadi mudah-mudahan dengan cara ini kita sudah dapat membuat rangkaian menggunakan MOSFET dengan VDS sekecil mungkin dalam praktek sebesar 27 milivolt dengan tegangan input berapa saja kemudian dioda ini sebagai pengaman tegangan tinggi yang dihasilkan oleh beban lilitan contoh disini serenoid Oke jadi kalian coba saja yang meminta ini saya tunggu hasilnya mudah-mudahan berhasil tidak ada yang rusak dan tidak perlu menggunakan Headsink terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!